Polda Jawa Barat dijadwalkan bakal memeriksa Habib Bahar bin Smith hari ini, Senin tanggal 3 Januari tahun 2022. Ia diperiksa terkait kasus ujaran kebencian. Kuasa hukum Habib Bahar, Ihwan Tuan Kota telah memastikan kliennya akan memenuhi panggilan penyidik. Tanggal 30 Desember sudah mendapat surat panggilan, Insya Allah Senin besok aneh ke Polda Jabar untuk memenuhi panggilan, kata Ihwan kepada wartawan, Kamis tanggal 30 Desember tahun 2021. Polda Jawa Barat sebelumnya telah meningkatkan status perkara kasus ujaran kebencian Habib Bahar ke tahap penyidikan. Peningkatan status perkara tersebut dilakukan oleh penyidik usai menemukan adanya unsur pidana di balik laporan yang dilayankan oleh pelapor terhadap Habib Bahar. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Sutana pada Rabu, tanggal 29 Desember tahun 2021 kemarin. Penyidik Polda Jawa Barat sudah meningkatkan proses hukum yang menjerat BS menjadi penyidikan, ujar Suntana. Menindak lanjuti itu, penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat telah menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP ke Habib Bahar. SPDP diserahkan langsung kepada Habib Bahar di kediamannya di Bogor pada Selasa, tanggal 28 Desember tahun 2021. Penyerahan SPDP sudah dilakukan kepada terlapor, kata Suntana. Adapun, dalam perkara ini Habib Bahar dijerat dugaan Pasal 28 Ayat 2, Junto Pasal 45 A Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik IT, dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn